Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Kidimi dan kita masih membahas tentang Node.js untuk RS API di beberapa video maksudnya di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang metode gate dimana metode gate itu digunakan untuk menampilkan semua data seperti ini jadi semua data employee atau pegawai saya tampilkan dan dengan metode gate juga kita bisa menampilkan satu data atau sebuah data jadi contohnya gini, saya menampilkan pegawai dengan ID yang seperti ini jadi ini datanya nah di video kali ini saya akan membahas tentang metode post nah metode post itu biasanya digunakan untuk simpan data jadi client menggunakan FBI bisa kita menambah data seperti itu atau insert data oke langsung saja jadi ini di video sebelumnya kita sudah menggunakan app.get seperti ini FBI backstress employees dan ini FBI employees dan ini ID nya oke untuk post nanti sama app.post app.post hanya saja kita pakai post bukan pakai gate nah jadi alamatnya sama ya alamatnya sama jadi teman-teman bisa lihat disini kan ada API employees sorry ini aja API employees kalau ini kan nanti tergantung nama domain kita ya karena kita masih lokal jadi kita menggunakan localhost .2 3000 3000 ini adalah port nya ya saya menggunakan port 3000 disini ya oke nanti kalau domain nya apa nanti kita ganti aja disini misalnya kidimi.com search API search employees ya oke tadi search ya bukan backstress ya tadi saya salah sebut dengan backstress ya oke kita langsung aja ya jadi kita buat sama ya search API employees employees ya seperti ini ya oke disini nanti ada reg request res ya oke nah nanti sebetulnya disini nanti ada proses validasi ya tapi nanti saya akan jelaskan di video satu video tertentu untuk menjelaskan tentang validasi ini karena nanti bukan hanya tambah data yang menggunakan validasi tetapi juga nanti untuk update data juga kita perlu validasi maka nanti saya akan bahas khusus untuk validasi ini jadi saya kosongkan terlebih dahulu ya oke disini nanti untuk tambah data nanti kita cukup karena ini data yang masih data tentatif ya masih data sementara seperti ini belum ke mysql nanti ada video khusus saya akan membahas tentang bagaimana datanya koneksi ke mysql ya oke jadi ini langsung aja employs ya employs seperti ini ya employs ini nanti kita push ya nah seperti ini ya oke bisa kita push seperti ini jadi kita buat dulu seperti ini ya konstanta misalnya employee ya seperti ini kita tampung dulu disini nah kalau ini kan nanti ada ada id ya nanti idnya kita dapat dari rack ya titik body titik id misalnya ya nantinya oke oke nanti apa lagi name ya name disini jadi kalau yang id name yang disebelah kiri sebelum titik dua ini harus sama dengan yang disini ya id name phone gender ya tapi kalau setelah body ini harus sama di postman atau nanti di pom clientnya gitu ya oke kita lanjut ya disini nanti rack titik body titik name seperti ini ya oke ada lagi nanti ada phone ya oke phone rack ya titik body titik phone ya oke dan disini nanti gender ya gender rack titik body titik gender request ya yang dikirimkan oleh user nanti ya ini ya oke nah sekarang ditampung dulu di employee sebetulnya nanti ini ada validasi dulu ya sebelum ditampung ya untuk memastikan kalau data itu di input semua ya tapi ya kita anggap saja ini di input semua nanti ya nah nanti disini employee ya employee seperti ini dan nanti kita akan kasih pesan ya misalnya raise titik send misalnya statusnya itu biasanya 1 2 0 1 ya oke disini nanti kita kasih pesan send status true misalnya dan message nya misalnya employee edit success success fully misalnya success fully ya seperti ini ya team ya employee ya oke nah sekarang kita coba ya kita coba oh ya disini saya akan aktifkan app ya use express disini json ya nanti kita menggunakan format json terlebih dahulu ya oke seperti ini saya ke postman jadi disini saya akan tambah oke yang lain kita tutup saja dulu ya mungkin ya supaya tidak membingungkan ya ya save change disini nah disini di employee saya tambah add request misalnya add employee ya nah seperti ini urnnya tetap sama ya seperti yang ini ya employee ini ya nah nanti di body ini ya kita kita pilih row ya kita pilih json ya oke ini dalam format json terlebih dahulu ya tapi kan ini tidak tidak seperti biasa ya kalau maksudnya tidak tidak umum ya biasanya kalau kita umumnya itu kita menggunakan form kan form itu kita buat menggunakan html ya nanti ada input text ya gitu ya ada combo box seperti itu ya tapi kalau menggunakan format json ini kayaknya tidak tidak umum ya tapi gak apa-apa kita coba dulu dalam format json nanti kita coba dalam bentuk form ya yang bisa dibuat menggunakan html ya oke disini jangan lupa teman-teman diganti host ya nah seperti ini nah jadi disini kita samakan ya id ya jadi kalau data yang terakhir itu ini ya ya saya copyin aja dulu ya seperti ini ya ini nah sorry oke nah ini misalnya 206 ya lalu nanti name namenya ini sembarang ya misalnya pas aura santani misalnya gini ya lalu nanti phone ya phone nya misalnya ini bebas ya 0821 misalnya 2021 eh itu 12 ya 2012 misalnya 1010 gitu ya gendernya misalnya kalau cewek pause ya nah gini kita coba ya kita coba send saya set dulu saya coba send nah nanti employ edit successfully ya seperti yang ada person yang saya buat seperti ini ya nah ini kita coba ya kita coba lihat apakah si pasan ini berhasil kita tambah di get all ini ya nah disini nanti bisa dilihat ya teman-teman ya ada data yang ke 6 006 pasnya rasantani ini nama teleponnya dan ini gendernya ya oke pertanyaannya kan tidak umum ini ya tidak umum kita menggunakan jason ya bagaimana kalau kita menggunakan inputnya kan menggunakan form biasanya ya oke sekarang kita coba aja yang jason ini ya kita tambah lagi ya app use ya express nah disini url input ya oke nanti ya disini ada extendednya kita buat true ya nah seperti ini ya oke sekarang kita coba ya dengan ini dia nanti bisa menerima input menggunakan form selain dengan jason ya nah disini saya akan coba pakai ini ya disini kan nanti ada id kita samakan ya dengan yang disini sorry dengan disini id name form gender ya gitu ya name ya phone ya lalu gender nah tadi kan sudah saya save disini ya jadi dia akan kembali lagi datanya ya jadi kalau kita coba lihat si pasca ini kayaknya sudah hilang ya karena kan dia akan di reload ulang reload ulang itu kan nanti dia akan membaca yang data yang pertama ini ya oke nanti saya akan coba tambahkan lagi si pasca ya dengan menggunakan form seperti ini misalnya tadi kan 2012 11 006 ya lalu namanya adalah pasca misalnya aura santani gini ini bebas 08 12 misalnya 21 21 10 10 misalnya gendernya force ya misalnya gitu ya atau ya boleh nanti mail pmail gitu bebas ya ini saya pakai biasanya pakai combo box nanti ya sorry pakai radio button atau pilihan ya drop down gitu ya maka biasanya kan ada true force gitu ya atau 01 ya untuk gender yang hanya dua jenis pilihan ya oke sekarang kita coba ya nah ini employ edit CSS fully jadi bisa juga kita menggunakan form seperti ini dan kalau kita coba get all apakah nanti pasca ada disini nah ini ada pasca aura santani sudah tersimpan disini oke itu loh metode post ya nanti kita akan coba lanjut dengan metode put untuk update data di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati